Intro Sahabat RKB adalah kemurahan Tuhan semata kalau pada hari ini saya dapat kembali menjumpai seterusnya dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun kehidupan kita Saya Pendeta Arlian Ustarosa Renungan kita pada hari ini Rabu 30 Oktober 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Sri Agus Patnaning dari GKI Residen Suradirman Surabaya dengan judul Belas Kasih Tuhan dilandaskan pada Injil Matius fasal 20 ayat 9 sampai ayat ke 34 dan yang jadi pusat perhatian kita adalah ayat 34 dari Matius fasal 20 mari kita berdoa sebelum kita membacanya Bapak Pastor Gawi tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami dan bukan hanya mengerti tolong kami untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Yesus kami memohon Amin Saya bacakan Matius 20 ayat 34 Dengarkanlah firman Tuhan Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyentuh mata mereka Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia Sahabat, orang buta berada dalam dunia yang gelap Seringkali kegelapan itu bukan hanya bersifat fisik tetapi juga mental dan spiritual Mereka menderita dan menambahkan kesembuhan seperti dambahan dua orang buta yang dikisahkan di dalam teks Alkitab kita pada hari ini Dua orang buta ini sahabat sedang duduk di pinggir jalan di luar kota Yerio Mereka kurang mendapat perhatian bahkan dikecilkan masyarakat Mereka hanya berharap pada pemberian orang Dalam kondisi seperti ini tak heran bila mereka sangat berharap belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan mereka Mereka berseru, berseru, seru memohon belas kasihan Yesus Mereka yakin Yesuslah yang mampu menolong dan membebaskan mereka dari penderitaan sebagai orang buta Mendengar seruan pengharapan mereka Hati Yesus tergerak, tergerak oleh belas kasihan Dengan penuh empati Yesus pun menjamah dan menyembuhkan mereka Yesus peduli pada orang yang berada dalam kegelapan Sahabat, bila saat ini saudara juga berada dalam kegelapan penderitaan Sampaikanlah pengharapan itu kepada Tuhan dengan penuh iman Jangan biarkan mata hati dan pikiran kita menjadi buta Karena beratnya persoalan Mata hati yang buta akan sulit melihat Tuhan yang ada di dekatnya Sehingga ia merasa menanggung beban hidup ini sendirian Dan semakin menjauhkannya dari Tuhan Sahabat, ingat dan percayalah bahwa Tuhan selalu peduli Selalu peduli dan berbelas kasih kepada setiap orang yang memohon pertolongannya Mari kita berdoa Bapak di surga Kain berdoa bagi mereka yang merasa tak ada lagi jalan keluar Atas beban hidup, persoalan, pergumulan yang sedang menindi mereka Biarlah Tuhan menjamah mereka, membuka mata mereka, membuka hati mereka Bahwa di dalam engkau segala sesuatu mungkin Segala sesuatu ada jalan keluar Dan Tuhan berkenan memberikan jalan keluar itu Tuhan berkenan menolong setiap orang yang sedang berada dalam kegelapan kehidupan Dengan Kristus Yesus Tuhan kami Amin Demikian sahabat DKB renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe ke it Jangan lupa subscribe, like, dan ke- Sch Oppen Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe Terima kasih.